Galatia Pasal 4 Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapak. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.